Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid 6. Pada keesokan harinya, ketika Lasiepa melewati ruang tamu, ia melihat di atas meja terletak sepucuk surat. Ketika diperhatikannya, ia segera berteriak, Ciam Cie Cie telah pergi. Ternyata Ciam Giyok Lan tidak kerasan untuk tinggal terlebih lama di situ. Begitu Fajar meningsing, ia segera menukar pakaian menyamar sebagai seorang laki-laki. Setelah meninggalkan surat, nona Ciam segera berlalu dari situ. Giyok Lan hendak mencari susioknya, Tio Tayung, setelah berhasil mencarinya, ia boleh bersama susioknya ini mencari Ciu Wiajib. Bila saja berhasil menemui si orang Ciu ini, riwayat hidupnya akan jelas dengan sendirinya, dengan demikian pula salah paham yang kemarin akan bisa diselesaikan. Giyok Lan terus berjalan menyusuri jalan pegunungan, tapi hatinya tidak tertarik akan pemandangan pegunungan yang indah itu, sebab hatinya sedang risau. Masih terbayang olehnya akan kejadian pada dua tahun yang lalu, sebelum mafat Biao Kong Sin Niyye, gurunya, pernah berkata begini, Lanji, kau sebetulnya bukan Ciu Ciam, tapi Ciu Ye. Pada 18 tahun yang lalu di Provinsi Hokian aku berjumpa dengan Tai Hiap Ciu Wiajit, ia kala itu menggendong dua orang anak kecil, yang seorang adalah Engkau, sedang yang seorang lagi ialah adikmu. Pada saat itu Ciu Tai Hiap tengah dikejar-kejar oleh Engk Jiao, sedang tubuhnya telah menderita luka berat. Dengan mendapat bantuanku, akhirnya kami dapat membunuh dan mengusir para Engk Jiao atau kuku Garuda itu. Kata Ciu Tai Hiap, bahwa ia hendak pergi ke Kunlunsan, pada saat itu dirinya dibebani oleh tugas yang maha berat dan amat penting. Kedua orang anak itu sekali-kali tak dapat jatuh ke tangan alat negara, karena maksud terutama para alat negara mengejarnya ialah disebabkan karena hendak menangkap kedua anak itu. Demi keselamatan kalian, ia lantas menyerahkan engkau kepadaku dan meminta kepadaku supaya membawamu ke atas buliangsan. Kami berjanji bahwa pada 20 tahun kemudian aku akan membawamu naik ke Kunlunsan guna dijumpakan dengan adikmu. Kemudian Ciu Tai Hiap menyerahkan dua buah kelinci pusaka beserta sebuah surat wasiat kepadaku dan mengatakan bahwa surat wasiat beserta dua buah kelinci kemala itu adalah warisan yang masih tertinggal dari keluargamu. Ciu Tai Hiap mempercayai diriku guna menyimpankan barang-barang tersebut. Sehabis berbuat demikian, Ciu Tai Hiap segera pergi dari situ sambil membawa adikmu. Sedangkan aku juga lantas pergi ke buliangsan guna menemui sucowimu dan menjelaskan perihal yang sehenarnya. Memang sudah lama kita, antara Kunlun dan buliang dua partai selalu mempunyai hubungan yang akrab. Maka bila seorang kawan sedang mendapat kesusahan, sudah seharusnya kami membantunya. Demikianlah, Ciu Sumu kemudian mengalungi sebuah kelinci kemala yang betina di lehermu, sedang kelinci kemala yang jantan beserta surat wasiat dari keluargamu disimpannya. Di samping itu semua lantas diganti menjadi si Ciam berpikir sampai di sini, tanpa terasa air matu Ciam Giyoklan jadi menetes membasai pipinya yang montok manis itu. Sedangkan gurunya sehabis bercerita sampai di situ sudah lantas menghembuskan napasnya yang terakhir. Begitulah, dengan pikiran yang tak menentu Giyoklan terus berjalan ke muka. Setelah berjalan kira-kira setengah hari lamanya, di samping merasa lapar ia pun menjadi haus, tapi ia tidak memperdulikannya. Kemudian teringat lagi olennya, bahwa pada musim semi di tahun ini, secara diam-diam susioknya, Inhuwes Hiu. Naik ke atas gunung buliang dan mencuri kelinci kemala jantan beserta surat wasiat. Kepandayan silatnya ternyata sangat tinggi dan tidak berada di bawah kepandayan Suko Giyoklan, Biyo Giyok Sinniye. Maka tak heran, bahwa tiada seorang pun yang tahu bahwa barang tersebut telah dicuri oleh Inhuwes Hiu. Baru pada hari ketiga orang-orang dari cabangnya ribut perihal kehilangan kedua benda itu. Setelah orang banyak mengadakan penyelidikan yang cermat, akhirnya mereka berhasil juga siapa sebenarnya yang mencuri kedua benda itu. Dan Biyo Giyok Suko sudah lantas mengutarakan dugaannya, bahwa setelah berhasil mencuri kedua macam barang itu, Insu Shoknya pasti akan menyerahkan kepada pemerintah penjajahan, Boan Chiu. Tapi dengan begitu, pertama akan merusak nama baik dari partai Buliang, kedua akan merusak meretakan hubungan baik di antara cabang Kunlun dan Buliang yang telah dipupuk sekian lama. Maka kemudian Biyo Giyok Sinniye menyuruh empat orang mencari Inhuwes Hiu dan mengatakan bahwa sebelum kedua partai, Kunlun dan Buliang, mengadakan pertemuan pada bulan 5, mereka mesti telah berhasil menangkap murid murtad itu dan di samping itu harus merebut kembali kelinci Kemala serta surat wasiat itu. Karena urusan itulah, Ciam Giyok Lanjadi ikut Tio Tayung dan terus menjelajahi HO Opak, tapi sebegitu jauh mereka tetap tidak berhasil menemui jejak Inhuwes Hiu. Kemudian ketika mereka mulai masuk ke provinsi Kokoynor, Cenghai, mereka mendapat kabar bahwa Inhuwes Hiu telah pergi ke Tibet, maka mereka segera menyusul ke sana. Tapi begitu sampai ke perbatasan Kokoynor, mereka pergi dulu kebun Senghang guna menjenguk Ho Simleng, tidak sangka di situ Giyok Lan bertemu dengan La Siepa. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa ia jadi menghela nafas. Lalu pikirnya lagi, mengapa aku bisa menganggap La Siepa adalah adikku? Mungkinkah ia adalah adikku yang sebenarnya? Tapi ah, sebelum bertemu dengan Cuta Ihyap, tak berani aku memutuskannya. Giyok Lan terus melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang amat kacau. Tak sampai sehari, ia tiba di sebuah tempat yang dipanggil bengkah, tempat ini telah termasuk perbatasan wilayah Tibet, jarak antara tempat itu dengan lasa hanya beberapa ratus li lagi. Bengkah adalah sebuah kota kecil yang terletak di sebuah tanah pegunungan, walaupun di situ tidak begitu banyak penduduknya, tapi tempat ini sangat ternama, termasuk karena tempat penghasil burung merak. Bulu burung merak terkenal sebagai suatu barang perhiasan yang mahal harganya, sedangnya linya dapat dipergunakan sebagai bahan obat. Ketika Ciam Giyok Lan sampai di bengkah, waktu itu telah lewat tengah hari, ia di samping merasa lapar pun khas sekali, akhirnya ia duduk di bawah sebuah pohon yang tumbuh di sebuah tebing. Di situ ia mengisi perutnya dengan makanan kering yang dibekalnya sambil mengasoh. Dari situ bila seseorang hendak pergi terus ke lasa, harus melewati sebuah jembatan besi, jembatan itu tidak besar, letaknya dua ratus li di atas sungai yang berair deras, sehingga seseorang yang melewati jembatan itu harus berlaku hati. Tiba-tiba Giyok Lan melihat, di ujung jembatan yang terletak di tebing yang ada di hadapannya sedang berlari-lari dua orang, tindakan mereka sangat cepat dan gerakan mereka lincah sekali, maka sekali melihat saja orang sudah mengetahui bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, terutama dalam hal ilmu mengentengi tubuh. Orang yang berlari sebelah depan ternyata berkepala botak, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa orang itu adalah seorang huwes hiu. Di belakangnya mengikuti seorang, yang sambil mengejar terus berteriak, yang begitu sampai di tepi jembatan, orang itu telah membentang kanteng penghoan puh atau menginjak kapu-kapu menukar langkah, ialah suatu ilmu entengi tubuh tingkat atas, entah kemudian ia menggunakan gerakan apa lagi, sebab tahu-tahu ia telah berhasil melewati jembatan itu, orang itu berpakaian seperti tusu, Imam. Adapun huwes hiu yang ada di sebelah depan terus lari ke muka, sedang si tujin terus mengejarnya dari sebelah belakang. Sampai pada suatu waktu tusu itu membentak, kau hendak lari kemana sehabis membentak demikian tusu itu menerkam berbareng mencengkeram ke diri si huwes hiu, berbareng dengan itu terdengarlah suara be'e'et, ternyata jubah belakang huwes hiu itu telah koyak sebagian. Tapi huwes hiu itu terus saja kabur dan dikejar oleh si tujin. Demikianlah kedua orang itu saling kejar dan makin lama makin mendekati tempat giyoklan mengasoh. Ketika nona ciam itu memperhatikan dengan saksama, diam-diam ia jadi terperanjat sekali, nampaknya huwes hiu itu seperti susuoku, in huwes hiu ketika giyoklan memperhatikan tujin yang mengejar diri susuok, siapa bertubuh kurus dan memakai jubah yang telah compang, tampangnya seperti seorang yang baru baik sakit, kurus dan pucat. Tampaknya ginkeng tusu sakit ini berada di atas kepandayan insu siok kata nona ciam dalam hati. In huwes hiu terus saja lari menuju ke tempat giyoklan, keadaan itu tentu saja membuat si nona jadi sangat terkejut, ia segera meloncat ke atas pohon dan bersembunyi di balik daun yang rindang. In huwes hiu begitu sampai di dekat pohon tersebut, mendadak menghentikan langkahnya dan membentak, susu liar, kau kira aku takut kepadamu. In huwes hiu, rupanya tulang kepalamu sudah gatal kata tusu itu sambil tersenyum. Setelah engkau mengetahui siapa aku, mau mengapa engkau mengejar terus? Walau mataku tertutup, dengan hanya mendengar langkahmu saja aku sudah dapat mengenalimu. Ginkangmu sungguh hebat, aku rasa biyau giyok sin niep tak dapat menandingimu, kata Tujin itu lagi sambil tetap tersenyum. In huwes hiu yang segera memandang tusu itu untuk beberapa saat lamanya, kemudian bertanya, kau, siapa kau? Itu tak perlu kau tahu, lebih baik kembalikan saja nyali burung merak yang telah kau curi itu. Apakah burung merak yang terdapat di bengkah ini semuanya kepunyaanmu bentak in huwes hiu? Boleh juga dikatakan demikian. Bila aku sedang menangkap burung merak di sini, orang-orang dari kolong langit ini takkan berani datang kemari. Sungguh sombong kau bentak in huwes hiu. Sehabis mementak begitu ia segera menyerang tusu kurus itu dengan menggunakan gerakan perkong keanjit atau pelangi putih menembusi matahari. Pukulan semacam ini masih berani dipertunjukkan hadapanku, e.j. si tusu. Susu itu tidak mengegoskan serangan tersebut, tapi menunggu ketika serangan tersebut hampir mengenai dirinya, baru tampak ia mengegoskan sedikit badannya, dengan begitu serangan in huwes hiu jadi mengenai tempat kosong. Kejadian itu membuat si kepala botak jadi sangat marah. Ia sudah segera membalikan tangannya dan terus dihantamkan ke kepala si tusu. Tapi lagi-lagi imam itu dapat mengegoskan serangan tersebut dengan mudahnya. Melihat serangannya selalu dapat digagalkan dengan begitu mudahnya oleh tusu tersebut, In huwes hiu segera mengeluarkan ilmunya yang paling diandalkannya, yaitu ilmu kius yang cian. Ilmu kius yang cian ini mempunyai sembilan jurus, setiap jurusnya ada sembilan perubahan, itulah sebabnya dinamakan sebagai kius yang atau sembilan pasang. Hebat permainan In huwes hiu kali ini, setiap serangannya selalu didahului oleh angin kencang, bila orang biasa terkena angin pukulan itu saja sudah cukup untuk menderita luka. Ilmu ini agak mendingan sedikit. Dulu pada 50 tahun yang lalu si nenek Simjie juga pernah melawanku dengan memakai ilmu ini, kata Tujin itu sambil tersenyum mengejek. In huwes hiu tidak memperdulikan ajakan orang, ia terus menyerang dengan hebatnya. Sesudah itu engkau harus menggunakan gerakan chow chow ajie kow atau ular busuk masuk ke selokan kata imam itu sambil tersenyum. Dan betul saja kini In huwes hiu menyerang dirinya dengan menggunakan ilmu yang disebutkan tusu itu. Tiam Giyoklan yang menyaksikan pertempuran itu dari atas pohon, Begitu mendengar tusu itu telah mengetahui lebih dulu serangan In huwes hiu jadi sangat terperanjat, pikirnya. Susu ini seenaknya saja merubah nama yang terdapat ilmu kius yang chiang itu. Tadi gerakan yang disebut sebagai chow chow ajie kow, bukankah gerakan yang kelima yang bernama chiang liongkat hai atlu ular naga keluar dari dalam laut. Rupanya kepandayan tusu itu jauh lebih tinggi dari kepandayan In susiok. Sambil berpikir begitu, nona ciam ini terus memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung itu. Pertandingan antara kedua orang itu semakin lama jadi semakin seru dan hebat, sampai pada suatu waktu terdengar tujin itu membentak, kena berbareng dengan itu In huwes hiu merasa kepalanya jadi tujuh keliling, baiknya ia seorang yang berkepandayan tinggi, jadi dapat mempertahankan diri tak sampai jatuh. Namun begitu ia harus melompat mundur sampai beberapa meter jauhnya. Ketika ia meraba kepalanya, ternyata masih utuh. Melihat itu tujin kurus tersebut jadi tertawa berkakahan, kemudian berkata, sungguh tak malu kau digelari sebagai seorang kepala besi. Lebih baik kau kembalikan yali merak itu kepadaku. In hao o siang tidak menjawab pertanyaan itu, pikim ya, walaupun ia kalah dalam pukulan, tapi dalam hal menggunakan pedang ia belum tentu dapat dikalahkan. Maka kemudian ia mencabut pedang panjangnya, maksudnya hendak melawan tujin itu dengan menggunakan buliang kiam hoat. Tak malukah engkau, setelah kena dikalahkan masih hendaki melawan ejek tujin itu. Bila engkau dapat mengalahkan aku lagi, akanku kembalikan yali burung merak itu kepadamu, jawabin hua o siu. Sungguh tebal mukamu. Tapi baiklah, rupanya bila tidak ku pertunjukkan suatu permainan lagi, hatimu masih belum rela untuk menyerah kalah. Sehabis berkata demikian, susu itu mematahkan sebuah ranting, kemudian berkata sebelum aku melawanmu, kau lihat dulu bagaimana gerakan Cheng Hang Po Ceku ini sehabis berkata demikian. Tujin itu segera menggerakkan tangan, yang aneh ialah ranting itu menoblosi batang pohon yang besar dan membuat pohon besar itu jadi bergoyang-goyang sampai beberapa kali. Sungguh hebat tenaga dalam tusu ini, kata Tiyam Giyoklan dalam hati. Sedangin hao o siang ketika melihat kejadian menjadi mengeluarkan keringat dingin saking terkejut, nyalinya jadi ciut seketika, yang membuatnya jadi tidak bertingkah lagi, segera mengeluarkan nyali burung merak dan diletakkan di tanah. Kemudian tanpa mengatakan suatu apa, ia segera berlalu dari situ. Susu itu tidak mengejarnya. Bila lain kali kau berani datang mencuri lagi, takkan kuampuni jiwamu, katanya kemudian sambil memungut nyali tersebut. Kemudian ia mencium benda itu, setelah dibungkus, lalu dimasukkan ke dalam jubahnya seraya berkata, Budak yang berada di atas pohon, turunlah. Tiyam Giyoklan jadi sangat terperanjat, ia segera menyiapkan tiga buah tiat liancu. Kau turunlah, apakah aku harus naik ke atas untuk mengundangmu turun? Mari, mari, aku mengundangmu untuk ikut menyicipi nyali merak. Tiyam Giyoklan melihat pertempuran yang dilakukan oleh tusu itu dengan Inhao Osiang, lantas mengetahui bahwa imam itu bukan seorang jahat, tapi sebelum turun ia bertanya, kalau boleh saya bertanya, siapakah gerangan nama Aloocian Pue yang mulia? Kau tidak perlu bertanya, Budak yang menyamar sebagai laki-laki. Biao Giyok sin nie apamu? Tanya Tujin itu. Pertanyaan itu lagi-agi membuat Giyoklan jadi sangat terperanjat. Pikirnya, tusu tua ini seperti juga dewa, baik aku berterus terang saja kepadanya, tapi sebelumnya aku hendak tahu siapa dia sehabis berpikir demikian, ia segera bertanya, sebelum Aloocian Pue menjawab pertanyaanku tadi, aku takkan menjawab pertanyaanmu. Kau sungguh cerdik, Budak. Baiklah, aku tak bernama. Orang-orang pada memanggilku sebagai Ceng Chin Jin, maka aku lantas menamakan diriku sebagai Ceng Chin Jin juga. Perkataan itu membuat Giyoklan sekali lagi jadi terperanjat, tak iya sangka orang gaib dari kalangan Keng O yang sering dibicarakan orang kini muncul di hadapannya. Menurut urutan, Ceng Chin Ji terlebih tinggi tiga tingkat dari Giyoklan. Mengenai umurnya, Nona ini kurang begitu tahu, yang ia tahu ialah bahwa Sin Jie Sin Nye masih memanggil Cian Pue kepada imam kurus ini. Biao Giyok Sin Nye adalah Sukou Busaya, sedang guruku adalah Biao Kong Sin Nye, Giyoklan menjelaskan Samlil menyembah. Bila demikian halnya, In Huo Shio adalah Susiokmu, mengapa tadi engkau tidak membantunya kata Ceng Chin Jin seraya membangunkan si Nona. Giyoklan karena melihat Ceng Chin Jin tidak bermaksud jahat juga tidak menunjukkan romen bermusuh hanya dengannya, secara ringkasya lalu menceritakan perihal Linhao O siang. Mengapa tadi engkau tidak menangkapnya tanya Ceng Chin Jin setelah mendengar penjelasan non ciam. Saya tak berani mengapa. Sebab ia adalah Susioku, menerangkan si Nona. Bukan karena engkau tak dapat melawannya tanya Ceng Chin Jin. Andai kata aku bisa memenangkannya, aku juga tak berani berlaku demikian, kata Giyoklan. Setelah memandang wajah Giyoklan untuk seketika lamanya, tiba-tiba Ceng Chin Jin tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau pasti akan mempunyai kesempatan yang semacam itu, nah sampai bertemu lagi, sehabis berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan dilain saat telah lenyap dari pandangan Giyoklan. Giyoklan juga segera melanjutkan perjalanannya. Tak sampai sehari, Nona ini telah sampai di Lhasa. Kebetulan pada waktu itu adalah tahun baru, setiap keluarga di tempat tersebut pada bergembira menyambut datangnya tahun baru. Giyoklan sebagai seorang yang baru pertama kali datang ke Tibet, ia jadi sangat tertarik akan keadaan itu. Tampak oleh Giyoklan bahwa semua orang yang ada di kota itu berpakaian serba baru dan bila bertemu satu sama lain selalu bersalaman sambil mengatakan Kong Hei Diliat, Selamat tahun baru, semoga kau berbahagia di tahun mendatang, bahasa Tibet. Perempuan laki-laki, tua muda maupun lama-lama, baik lama dari agama kuning maupun lama dari agama merah, semuanya berpakaian baru dan wajah mereka terus berseri. Malah ada sekelompok pemuda yang sambil menggotong tahang air terus bergurau di jalan. Kejadian itu membuat Nona Ciam jadi sangat heran. Mendadak beberapa orang di antara kelompok pemuda itu yang berlari-lari menghampiri Giyoklan, dan setelah berbicara dengan logat mereka, salah seorang di antaranya lantas menyiram si Nona, tak ampun lagi tubuh Giyoklan jadi basah kuyuk. Keadaan itu tentu saja membuat si Nona jadi sangat marah. Ia segera majukan diri dan mencengkeram seorang pemuda yang berdiri paling depan, kemudian membantingnya keras-keras. Perbuatan Giyoklan membuat sekalian pemuda itu jadi bengong, tapi kemudian mereka mengurung Nona Ciam. Salah seorang. Di antara mereka berkata kepada Giyoklan dalam bahasa Tibet, yang bagaimana hendak menanyakan sebabnya. Nona Ciam yang tidak mengerti bahasa itu dan di samping itu kini dirinya telah disiram sehingga seluruh pakaiannya jadi basah kuyuk. Ia takut penyamarannya diketahui, maka akhirnya ia hanya berdiam diri saja sambil mengawasi sekalian pemuda Tibet itu dengan Roman Gusar. Adapun pemuda yang kena dibanting oleh Giyoklan tadi, begitu bangun, segera menerkam Giyoklan, yang diikuti oleh pemuda lainnya, dengan begitu kini Giyoklan jadi dikeroyok oleh sekalian pemuda Tibet itu. Giyoklan segera membentangkan ilmu silatnya, tak heran sebentar saja, beberapa orang di antara kelompok pemuda itu, yang ternyata tidak paham silat, kena dibikin bengap dan keluar kecap. Tapi siapa sangka, semakin lama semakin banyak pemuda yang mengerubuti diri Nona Ciam. Sambil bertempur mereka terus berteriak-teriak, bagai hendak menangkap Giyoklan. Di dalam keadaan kacau itu, mendadak menerobos masuk seorang pemuda yang berpakaian hijau. Giyoklan ketika melihat datang seorang lawan lagi, ia segera menyambuti kedatangan pemuda itu dengan sebuah pukulan. Tapi ternyata kepandaian si pemuda baju hijau juga tidak lemah, dengan gerakan Yap Caito Toh atau mencuri buah toh di bawah daun, pemuda itu menyanggah serangan si Nona, sedang telapak tangan kirinya dijujukan ke diri Giyoklan. Keadaan itu membuat Giyoklan jadi terperanjat sekali, ia segera melompat mundur. Adapun si pemuda berbaju hijau ketika melihat serangannya tidak mengenai sasaran, ia tidak melanjutkan serangannya, dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi Giyoklan tidak mau menyianyikan kesempatan itu, siapa sudah segera menotolkan kakinya. Dan menyerang ke jalan darah Tionghu hiatnya pemuda itu dengan kecepatan luar biasa. Sambil mengeluarkan teriakan heran pemuda berbaju hijau melompat ke samping seraya membentak, tahan pemuda itu membentak dengan menggunakan bahasa Tionghua. Dalam pada itu, ketika pemuda yang lainnya, yang tadi mengerubuti dirinya, telah pada mundur, rupanya mereka membiarkan si pemuda bertempur dengan pemuda kita itu. Melihat ini Giyoklan mengetahui bahwa pemuda berbaju hijau rupanya pemimpin mereka. Maka kemudian ia balas membentak. Kalian bangsa biadap, tanpa sebab menyeramku sehabis berkata demikian segera hendak mulai menyerang lagi. Tahan hekkoan, aku ada omongan yang hendak diucapkan di sini cegah si pemuda berbaju hijau. Mana Giyoklan mau mendengar cegahan itu, ia mulai melakukan serangan baru. Kau kira aku takut padamu kata si pemuda, yang rupanya jadi sangat mendongkol kepada orang yang tidak bisa diajak berdamai itu. Masing-masing mengeluarkan ilmu simpanan untuk mengalahkan lawannya. Tapi biarpun pertempuran telah berlangsung kira-kira 10 jurus, namun masih belum dapat dipastikan siapa yang lebih unggul dan siapa yang bakal kalah. Dengan demikian, terjadi lagi suatu pertempuran yang dirasyat. Masing-masing mengeluarkan ilmu simpanan untuk mengalahkan lawannya. Tapi biarpun pertempuran telah berlangsung kira-kira 10 jurus, namun masih belum dapat dipastikan siapa yang lebih unggul dan siapa yang bakal kalah. Pada saat itu Ciam Giyoklan telah mengenal ilmu dari cabang mana yang dipergunakan oleh si pemuda. Sedangkan pemuda berbaju hijau itu juga telah mengenali ilmu yang digunakan oleh Giyoklan, yang berasal dari partai buli yang itu. Sampai akhirnya si pemuda rupanya sudah tidak dapat menahan sabar, ia segera melompat keluar gelanggang pertempuran. Dan Seraya bertanya, Hei Koan, bukankah engkau seorang dari buli yang pei? Kau balas tanya si Nona. Orang sendiri, kata si pemuda Seraya tertawa berkahkahan. Bagus, menyambut kedatangan orang sendiri dengan air kata. Si Nona agak sabar. Memang harus begitu. Kata pemuda itu dengan rumen sungguh-sungguh. Tercekat juga hati Nona Ciam ketika mendengar perkataan itu. Dalam pada itu si pemuda berbaju hijau telah menggerak-gerakan tangannya dan mengucapkan beberapa perkataan Tibet kepada kelompok pemuda yang tadi mengerubuti diri Giyoklan, di lain saat, sekalian pemuda itu pada bubar. Namaku Jiho, kalau boleh aku mengetahui siapa namamu pemuda itu memperkenalkan diri. Aku si Ciam, jawab Giyoklan, yang hanya menyebutkan si saja. Bila saudara tidak menampik, mari kita bercakap-cakap di dalam rumahku yang kotor itu. Ternyata orang Tibet paling amah terhadap tetamu. Bila seorang menampik undangan mereka untuk mampir, itu akan merupakan suatu hinaan bagi mereka, sedapat mungkin mereka akan memaksa tamunya itu mau mampir ke rumah mereka. Giyoklan pernah mendengar kebiasaan mereka ini, ia tidak menampiknya, sambil mengucapkan terima kasih ia masuk ke dalam rumah si pemuda. Jiho kemudian mengeluarkan seperangkap pakaian dan minta kepada Giyoklan untuk menukar pakaiannya. Tentu saja Giyoklan tidak mau menukarnya, siapa hanya menggunakan pakaian panjang menutupi badannya. Pada saat itu Jiho telah menyediakan makanan dan arak. Makanan yang disediakannya itu mempunyai suatu rasa khas. Jiho ternyata seorang yang suka bercakap-cakap, tanpa ditanya ia telah menceritakan perihal adat istiadat rakyat Tibet, kehidupan sehari-hari mereka dan lain sebagainya. Baru kemudian Giyoklan mengetahui, maksud sekalian pemuda itu menyeram dirinya adalah untuk menyatakan persahabatan mereka pada tamu asing di waktu mereka mengadakan perayaan tahun baru, tanpa terasa si nona jadi menyesali dirinya yang sudah berlaku begitu ceroboh. Rupanya engkau pernah datang ke Tiongguan tanya Giyoklan kemudian. Ditanya begitu Jiho jadi tertawa, sehingga giginya yang putih itu nampak nyata. Betul, malah sudah dua kali. Pertama pada delapan tahun yang lalu, aku ikut Suhu untuk membersih suatu urusan. Sedang yang kedua kali ialah kira-kira lima tahun yang lalu, kira-kira ada setahun aku berdiam di sana. Aku pernah bertemu dengan orang-orang yang aneh, ada Wosyo, Niikou, pedagang, penjahat dan sebagainya, mereka semua adalah kawan Suhuku. Siapa gurumu? Guruku adalah Kunluntai Hyap Chuhwiajit, Jieho menerangkan. Keterangan itu membuat Giyoklan jadi sangat gembira. Betulkah? Di mana beliau tanya nona ciam cepat. Baikku tuyurkan sedikit perihal diriku. Kami dua orang bersaudara berasal sebagai anak gembala kambing. Umur adikku lebih muda dua tahun dariku, umurku sekarang 20 tahun. Kami berdua saudara dilahirkan di kota Lhasa ini, pada 10 tahun yang lalu mendadak datang seorang Tionghoa ke tempat kami biasa mengangon kambing, yaitu sebuah bukit yang berjarak 30 limi dari Lhasa. Orang itu begitu datang ke situ lantas mendirikan sebuah rumah batu di bawah lembah dari gunung itu, dengan begitu ia jadi menempati tanah leluhur kami. Kejadian itu tentu saja membuat kami kurang senang, maka pada suatu ketika, aku bersama ayahku pergi ke sana guna membereskan soal tanah itu. Orang Tionghoa itu berani mengeluarkan sejumlah uang guna membeli tanah leluhurku itu. Kami ayah anak sangat miskin sekali, maka kami lantas menerima uangnya itu, seterusnya orang itu tinggal di situ untuk beberapa saat lamanya, baru saja Tionghoa bercerita sampai di situ, telah dipotong oleh Giyoklan, orang itukah yang kemudian menjadi guru saudara? Betul, jawab Tionghoa singkat. Kini ia berada di mana aku juga tidak tahu. Giyoklan yang mengetahui bila ia bertanya terlebih jauh juga takkan ada hasilnya, maka ia jadi berdiam diri. Pada saat itu ada seorang tamu yang datang ke situ untuk memberi selamat tahun baru kepada Tionghoa, maka Giyoklan segera berpamitan. Tionghoa juga tidak menahannya terlebih jauh, hanya katanya, tanganku selalu terbuka untuk kedatanganmu, saudara. Sehari penuh Giyoklan mengitari kota Lhasa mencari Tiotayung dan Chuwejit, tapi hasilnya nihil. Baik besok aku mencari. Mereka di luar kota, pikirnya. Malam itu, Nona Chiam lantas menginap di sebuah hotel kelas 1. Pada keesokan harinya, Giyoklan mencari di luar kota Lhasa, tapi yang dicari masih tetap tidak dapat dijumpai. Pikirnya, Susyok bilang ia pasti akan pergi ke Lhasa untuk mencari Chuwejit berbareng untuk menghadapi Inhuweshyo. Tapi nyatanya, sampai sekarang masih tak tampak batang hidungnya, namun begitu ia tidak menjadi putus asa, terus mencari. Lhasa adalah ibu kota Tibet, kota ini dalam bahasa Tibet berarti Sintee atau Tanah Suci. Semenjak beribu tahun yang lalu, Lhasa tetap menjadi pusat dari agama Buddha, Asap Hyo terus mengepul sepanjang tahun. Hawa di Lhasa amat sejuk, sepanjang tahun boleh dikata bisa terlihat sinar matahari, itulah sebab lia mengapa kota ini disebut juga sebagai Jitkuengsya atau kota sinar matahari. Giyoklan mencari terus sampai Senja, kemudian kembali ke hotelnya dengan tangan hampa. Terlihat sekarang bahwa di halaman hotel itu terdapat banyak kereta kuda, amat ramainya. Ketika ia melihat ke arah hotel lain, keadaan di situ pun sama halnya. Sedang di jalan banyak terlihat orang yang berlalu lintas, ada yang hendak mengurus suatu urusan penting dan ada pula orang yang jalan perlahan. Pokoknya keadaan di situ ramai sekali. Di antara sekian banyak orang itu, mendadak terlihat Giyoklan yang sedang berjalan dengan seorang pemuda, Giyoklan segera memanggilnya. Giyoklan segera menghampiri Giyoklan dengan roman berseri-seri, kemudian ia memperkenalkan pemuda yang jalan bersamanya, yang tak lain daripada adik kandungnya, Si Yeho. Si Yeho ternyata seorang pemuda cekatan dan romannya menyerupai kakaknya. Mengapa hari ini mendadak bisa jadi begitu ramai? Tanya Giyoklan. Si Yeho, urusan itu baikkah saja yang mengerjakannya, aku hendak menemani saudara ini, kata Giyoklan kepada adiknya. Setelah itu ia berpaling ke arah Giyoklan dan berkata, mari kita mencari tempat untuk bercakap-cakap. Kedua orang itu segera menuju ke sebuah warung teh. Baik sambil bercakap-cakap kita menikmati Biyoppa, kata Jeho setelah masing-masing mengambil tempat duduk. Tak lama kemudian Biyoppa yang dipesan telah diantri. Mari, silakan dimakan, Jeho menyilakan. Biyoppa adalah semacam makanan bergempal dan hijau warnanya. Giyoklan segera mengerat sedikit, lalu dicobainya. Begitu makanan itu berada di mulutnya, ia segera mengerutkan alisnya, rasanya memuahkan, tapi Nona Chiam paksakan diri untuk menelannya. Biyoppa adalah makanan sehari-hari dari kami, orang si Chong, seperti juga nasi dari orang bagian selatan dan gandum bagi orang dari bagian barat, menerangkan Jeho. Setelah lewat sesaat lamanya, mendadak Jeho berkata, Lusa adalah hari molang Chiambo, tahukah engkau sehabis berkata demikian, pemuda ini tersenyum, kemudian ia menjelaskan molang Chiambo adalah bahasa Tibet, yang berarti orang-orang akan berkumpul untuk mendapatkan berkah. Setiap tahun di musim semi kami di Tibet mengadakan dua kali perayaan semacam itu. Yang pertama kakali yaitu pada C.C.Y., tanggal 4 bulan 1, sampai tanggal 23 bulan yang itu baru selesai, ini disebut sebagai perayaan besar. Yang kedua ialah melau bulan 2 tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 di bulan itu, ini disebut sebagai Siao To An Cho, atau perayaan pertemuan kecil, dalam bahasa Tibetnya disebut sebagai Chong Tik. Sehabis menerangkan, Jeho segera minum teh, kemudian melanjutkan, mereka adalah orang-orang yang datang. Dari luar daerah ini, maksud kedatangan mereka kemari untuk menghadiri Tai To An Cho atau perayaan pertemuan agung guna mendapat berkah. Apakah di antaranya terdapat orang Tionghoa tanya Giyoklan? Sangat banyak. Mendadak Giyoklan mendapat suatu pikiran, ia bermaksud hendak bertanya kepada Jeho perihal Tio Susioknya, mungkin pemuda ini mengetahuinya. Tapi baru saja ia hendak membuka mulut, mendadak di luar terdengar ribut-ribut dan tak lama antaranya tampak masuk banyak orang, sebentar saja bangku-bangku yang terdapat di dalam warung teh itu sudah penuh semua. Orang-orang yang baru masuk itu tidak terdiri segolongan orang saja, di antaranya terdapat lama jubah kuning, orang-orang pribumi dari Tibet, bahkan terdapat orang-orang yang berpakaian seragam sebagai tentara dari kerajaan Boan, di samping itu juga terdapat orang-orang Han. Mereka begitu masuk terus berteriak-teriak, minta cepat-cepat disediakan Bipa. Ada seorang Huo Shio, seorang Han, duduk di bagian tengah dari ruang itu, rupanya dialah yang menjadi pemimpin dari rombongan itu. Dengan sekali melihat saja Gio'lan telah mengetahui dari golongan mana mereka itu. Huo Shio gemuk itu terus memandang ke arah Gio'lan sambil menunjukkan romen curiga. Nona Chiam segera memberi isyarat kepada Jeho supaya berlalu dari situ. Setelah keluar dari warung teh itu, Jeho karena ada urusan jadi tak dapat menemani Gio'lan terlebih lama. Gio'lan kembali ke hotelnya seorang diri. Pada saat itu matahari telah condong ke sebelah barat. Banyak rumah di kota itu telah menyalakan lampu gantung mereka. Di dalam perjalanan kembali ke hotelnya mendadak di belakang Gio'lan terdengar derapan kuda, cepat-cepat Nona Chiam menyingkir ke samping. Terlihat kemudian olehnya bahwa ada lebih kurang 10 orang penunggang kuda, yang melarikan kuda mereka dengan cepat sekali, dipimpin oleh seorang lama berjubah kuning sedang orang-orang yang mengikuti berpakaian seragam tentara, pakaian tentara kerajaan Boan Chiu. Seperti juga angin cepatnya mereka menuju ke istana Potala. Menurut kata Lalia Tau, ta isu pihak kerajaan Cheng mengirimkan seorang yang bernama Kye Pak Nian bersama beberapa bayang kari kelas satu guna melindungi The Chengong dalam perjalanannya ke Tibet. Kalau tak salah dugaanku rupanya barusan lewat adalah mereka, pikir Gio'lan sambil berkata. Ketika Nona Chiam sampai di hotelnya di situ Temiata telah memasang lampu dan seluruh kamar telah terisip penuh dengan tamu-tamu yang berasal dari beberapa golongan, ada yang dari golongan Hon, Boan Beng, Huiye, Kiang dan sebagainya. Baru saja Gio'lan melangkah masuk ke dalam hotel itu mendadak ada yang panggil, Chiam. Likie Lao Heng, Ahim ya aku dapat juga mencarimu, orang yang memanggil Temiata adalah La Siepa yang membuat hati Chiam Gio'lan jadi agak tercekat. Di sini banyak orang, baik kita bercakap-cakap di dalam kamar, katalah Siepa kemudian dengan suara perlahan. Kedua orang itu lantas masuk ke dalam kamar Gio'lan yang terletak di atas loteng. Kau mengapa bisa datang kemari? Mana Chiamoi-Moi tanya Gio'lan setelah mengunci pintu kamar. Ini semua memang gara-gara Chiamoi-Moi. Setelah engkau pergi, Suiepo lantas maki padanya, rupanya Chiamoi-Moi sebab begitu dimaki, besoknya ia minggat. Aku menyangka ia akan pergi kemari, maka siang malam aku melakukan perjalanan guna mengejarnya, sampai Ahimia sampai ke sini, tapi aku tetap tak dapat menemui jejaknya. Kemudian ketika aku sampai kemari, dari keterangan pengusaha hotel ini yang memang sahabatku, aku lantas menduga bahwa orang yang bernama Likia adalah engkau dan nyata dugaanku itu tidak meleset. Bila demikian Chiamoi-Moi pergi kemana? Mari kita pergi mencarinya kata Gio-Lan agak cemas. Tak usahlah, ia rupanya tidak berada di kota Lasa. Sedang Suiepo juga turun gunung, aku percaya tak lama lagi beliau pasti akan berhasil menemui si anak nakal itu, berkata sampai di sini, pemuda Sila ini berhenti sebentar, kemudian sambil tersenyum ia meneruskan perkaatannya, sungguh senang aku bisa bertemu denganmu di sini. Ketika mendengar perkataan si pemuda yang terakhir itu, tanpa terasa wajah si nona jadi berubah merah dan segera menundukkan kepalanya. Pada saat itu mendadaklah si Epa berkata dengan sungguh-sungguh, di dalam beberapa hari ini banyak alat-alat negara dari kerajaan Cheng yang menyamar sebagai rakyat jelata datang kemari. Pagi tadi aku bertemu dengan Bulun Tau, menurut keterangannya kini Chang Bakan Kiao Chu telah pergi ke Cu Syeye di Istana Potala, bercerita sampai di situ si Epa berhenti sebentar. Cu Syeye adalah tempat berdiam lama-lama yang tinggi derajatnya. Sedangkan tempat kediaman rumah berhala lama-lama biasa disebut kuata dan dinamakan juga sebagai kuatan. Kabarnya Dalai Hokut dan Panhen Hokut, pemimpin seluruh agama yang ada di Tibet, telah beberapa kali mengadakan rapat rahasia, mungkin mereka tengah memikirkan kera bagaimana. Menghadapi kami, katalah si Epa lagi setelah berdiam beberapa saat lamanya. Tempat apakah Istana Potala itu tanya Giyoklan. Istana Potala adalah sebuah tempat khusus untuk mengurus soal-soal kenegaraan Tibet, Dalai dan Panhen sering berdiam di situ. Mari aku beritaukah sebuah kejadian, kata Giyoklan, lalu ia menceritakan kejadian-kejadian yang telah dialaminya. Ada pun maksud yang sebenarnya darilah si Epa, ialah mencari Cielisye dan hendak membantu Chang Bakan dalam pertikaian antara agama merah dan agama kuning. Demikianlah kedua orang itu setelah bercakap-cakap untuk sesaat lamanya, baru berpisah dan berjanji besok mereka hendak mengeliling kota Lasaguna mencari beberapa orang. Ada pun orang-orang yang mereka hendak cari banyak juga, Cielisye, Tiatayung, Chuwejit, Laliatau dan masih ada seorang lagi, yaitu Inghoeshyu. Malam itu, La Siepa menginap di rumah kawannya, yaitu orang dari agama merah. Pada keesokan harinya, adalah Chiago Cecesah, tanggal 3 bulan 1, ketika Giyoklan mendorong jendela memandang keluar, tampaklah olehnya bahwa di jalan telah penuh oleh manusia, ada Ang Kyaulama dan Uye Kyaulama, di samping itu juga terdapat orang yang sengaja datang ke situ, seperti dari Kokonor, Mongolia, Hwee Kiang, Sikong dan sebagainya, di antara mereka ada petani, penggembala dan pedagang. Sebuah kota Lhasa yang kecil telah dibanjiri oleh orang sebanyak lebih kurang 5 laksajua, maka tak heran, di mana 3 tempat yang tampak hanyalah orang. Ketika melihat keadaan itu, Giyoklan jadi berpikir, mereka sungguh harus dikasehan, mana mereka tahu bahwa besok pada hari ketika diadakan perayaan, mungkin akan terjadi suatu pertumpahan darah selagi Nona Chiam berpikir demikian, mendadak tampak ada serombongan orang yang sedang menuju ke Istana Potala. Orang yang duduk di atas kuda tampaknya pada lesu dan kebanyakan lengah atau kepala mereka dibalut oleh kain putih, seperti tentara yang kalah perang. Mereka ini, ternyata adalah rombongan Eng Seng Piao Kye yang telah menderita kekalahan di Jit Goat San. Ternyata Eng Seng Piao Kye setelah menderita kekalahan, mereka buru-buru pergi ke Tibet, untuk memberitahukan kejadian itu kepada Kye Pak Nian sekalian minta bantuannya guna membalaskan sakit hati mereka. Pada waktu itu Luka Chien telah berangsur semingguh dan sudah dapat berjalan. Sedangkan Liu Kang setelah menderita kekalahan besar, tidak berani ikut lagi, hanya membawa kedua adiknya yang sedang menderita luka pulang ke Sansi. Maka rombongan Eng Seng Piao Kye kini hanya berjumlah 11 orang dan ditambah oleh mayat Lu Jut Hai. Tak lama kemudian, La Siepa telah datang. Mereka, Gio Klan dan Siepa, lantas pergi ke luar kota untuk mencari orang yang mereka maksud. Sambil berjalan mereka terus bercakap-cakap. La Siepa kemudian secara singkat menceritakan sebab musabab permusuhan antara agama merah dengan agama kuning. Ternyata pada permulaan dinasti Beng, adalah seorang lama dari Cenghai bernama Chong Hekpa, dia mendirikan sebuah agama baru yang pada mulanya bernama Heklu. Tapi karena lama dan agama Heklu ini seluruhnya berpakaian jubah kuning dan topi kuning, maka akhirnya mereka dipanggil Uye Kyao atau agama kuning. Pengaruh agama kuning ini semakin lama semakin luas, sehingga akhirnya agama merah jadi terdesak ke bagian belakang Tibet. Setei Ah Chong Hekpa mati, digantikan oleh kedua muridnya, seorang bernama Dalai Lama, yang konon kabarnya adalah titisan dari Dewi Kuan Im, yang seorang lagi bernama Panhan Lama, menurut cerita lama ini adalah titisan dari Kim Kong. Menurut kepercayaan orang di sana, setiap kedua lama ini wafat, mereka pasti akan menitis pula, maka mulai saat itu, Uye Kyao selalu dikepalai oleh Dalai dan Panhan berdua. Kian lama pengaruh agama kuning ini kian meluas, sebaliknya dengan agama merah, yang semakin merosot pamarnya. Ketika sampai pada saat di mana Kaisar Kengliak duduk di atas singgah sana kerajaan Beng, waktu itu yang memerintah di Tibet ialah titisan yang kelima dari Dalai Lama dan titisan yang keempat dari Panhan Lama. Titisan Dalai Lama kali ini karena masih sangat muda, maka segala urusan pemerintahan diserahkan kepada lama besar Siang Cieh, yang telah dipercayainya untuk menjadi Taipa, orang yang mewakili hokhut atau Buddha hidup untuk mengatur urusan negara. Lama besar Siang Cieh ini ternyata seorang pengkhianat. Ia meminta Kengliak untuk mengirimkan tentara guna membantunya untuk memberi bantuan kepada Tibet. Tindakan Siang Cieh ini diketahui oleh Ang Giao Giao Ju, ia lantas menentangnya, sehingga kedua pihak timbul suatu bentrokan, tapi karena kekuasaan Siang Cieh besar, sehingga akhirnya Chang Ba Kon jadi agak tergesak. Bertepatan dengan itu, kedudukan Panhan diturunkan setingkat. Karena tidak puas, diam-diam Panhan Lama mengirimkan utusan untuk minta bantuan dari Kengliak, guna membantu dirinya menghadapi kekuasaan Siang Cieh. Kejadian itu membuat Kengliak jadi sangat gembira, ia menganggap itulah kesempatan untuk merembeskan kekuasaannya ke Tibet. Maka ia lantas menjalankan politik pecah belahnya. Kaisar ini lantas mengirimkan teh Cengong sebagai utusan resminya, yang dilindungi oleh Kieh Pak Nian. Setelah mendengar cerita La Siepa, barulah Giyok Lan mengetahui duduk hal yang sebenarnya mengenai permusuhan antara agama merah dan agama kuning, serta situasi Tibet pada saat itu. Pendiri Ang Kiyowi alah Lian Hoa Seng Taisu, siapa selalu menganjurkan perdamaian di antara sesama manusia, tapi Chang bahkan mengetahui bahwa menghadapi Siang Cieh tidak dapat dengan jalan damai. Demikianlah, sambil berjalan mereka terus bercakap-cakap, tanpa merasa mereka telah masuk pula ke dalam kota. Mendadak mereka melihat di antara rombongan orang tengah lari mendatangi seorang Hoa Seng, sungguh mengherankan, orang yang demikian banyak bagaikan memberi jalan kepada paderi itu. Hoa Seng itu memiliki tenaga dalam yang tinggi, ia memakai tenaga dalam untuk membuyarkan orang katalasiepa perlahan. Dia adalah In Hoa Seng kata Ciam Giyok Lan. Waktu itu Hoa Seng tersebut telah lenyap di antara rombongan orang itu. Enci Ciam, aku khawatir terhadap Chang Bakan, seorang diri ia masuk ke dalam mulut Harimau, maka bahaya pasti mengancamnya pada setiap waktu. Bagaimana bila sebentar malam kita pergi ke Istana Potala guna melihat-lihat keadaan katalasiepa perlahan. Baiklah. Pada malam itu, setelah lewat kentongan ketiga, Ciam Giyok Lan dan La Seng berdua pergi ke Istana Potala sambil mementangkan ginkeng mereka. Istana Potala itu dibangun di sisi gunung Potala, istana itu ada 13 tingkat dan kabarnya genting-gentingnya dibuat dari emas. Tak lama kemudian kedua orang itu telah sampai di depan istana, tampak oleh mereka bahwa di dalam istana itu terang-benderang, menandakan di dalamnya tengah diadakan suatu pesta yang meriah. Di depan pintu gerbang tampak berdiri serombongan lama, rupanya mereka sedang berdiam di situ. Enci Ciam, mari ikut aku katalasiepala telah memandang sebentar. Kedua orang itu terus mengambil jalan mutar sehingga akhirnya mereka sampai di tembok belakang dari istana itu. Giyok Lan ketika melihat keadaan tembok itu, tanpa terasa ia jadi mengerutkan alisnya. Tinggi tembok itu ternyata lebih dari 3.000 depa, di situ tidak terdapat jendela ataupun pintu, maka rasanya tak mungkin rasanya untuk naik ke atas. Mari kita balik lagi ke depan ajak nona ini kemudian. Di bagian depan banyak orang, kita tidak dapat memukul rumput mengejutkan olah katalasiepa cepat. Kedua orang ini lantas memutari tembok belakang itu, tapi mereka tetap tak menemui jalan untuk naik ke atas. Selagi mereka mencari akal supaya dapat naik ke atas, mendadak tak jauh dari situ, ada sekelompok lama yang tengah mendatangi, sedang lama yang berjalan paling membuka, yang rupanya telah melihat Giyok Lan dan Siepa lantas membentak, siapa yang berada di depan tanda seru tapi belum lagi lama itu selesai membentak, mendadak muncul sebuah bayangan hitam. Bayangan itu begitu muncul tubuhnya bergerak dengan lincahnya, sedang tangannya juga tak ketinggalan digerakan, di lain saat kesembilan lama itu telah kena ditotok jalan darahnya dan segera jatuh tanpa dapat berkutik lagi. Sedang bahu Giyok Lan dan Siepa mendadak telah ditepak oleh orang itu. Begitu berpaling Siepa segera memanggil, Suhu. Jangan ribut, mari ikut aku kata orang itu perlahan. Orang ini pasti adalah Cu Wiajit Injin, tak disangka aku bisa menjumpainya di sini. Ah! Silat orang ini sungguh sangat lihai, sampaitpun kami tak berasa telah diikuti olehnya. Di bawah penerangan Seng Dewi Malam Giyok Lan dapat melihat tegas wajah Wiajit yang agung itu, ditambah pula dengan tiga baris jenggot yang tumbuh di dagunya, sehingga nampaknya sangat gagah dan bersemangat. Ciam Li Hiap, katanya engkau hendak mencari buruku, nah inilah orangnya, demikianlah Siepa pada Nona Ciam Giyok Lan segera menyembah, sambil menangis berkata, terimalah hormat Siaw Li ini, Injin. Cu Wiajit segera membangunkannya, setelah memandangnya untuk beberapa saat lamanya, baru berkata, kau pasti adalah Fung Jiet, silakan. Sekarang karena keadaan tak mengizinkan, maka baik kita bicara urusan itu sebentar lagi, mari ikut aku. Cu Wiajit kemudian memandang ke atas tembok, ia segera menemukan di tembok itu terdapat bagian yang menonjol. Tunggu aku di sini, aku akan naik ke atas, katanya kemudian. Sehabis berkata demikian, ia segera menggunakan gerakan Siaw Pit Hoan Chiang atau menukar telapak merayap di tembok, tubuhnya bagaikan cicak, kaki dan tangannya dipakai berbareng, begitu kakinya bertemu dengan bagian yang menonjol dari tembok itu, ia segera menjejakan kakinya, tubuh siapa segera melayang ke atas dan dilain saat telah berhasil mencapai atas tembok itu. La siapa yang melihat bahwa Ciam Giyok Lan memanggil gurunya sebagai Injin, di samping itu mendengar bahwa Cu Wiajit memanggil Nona Ciam sebagai Fang Jiet, hatinya jadi sangat heran, tapi ia tak sempat bertanya. Dalam pada itu Cu Wiajit telah mengulurkan tambangnya, La siapa segera berkata terhadap si Nona, kau ikut dirimu dengan tambang ini, aku akan naik bersamamu. Giyok Lan yang telah berhasil menjumpai Cu Wiajit hatinya jadi sangat senang, sambil tersenyum ia menjawab, baik, lalu ia mengikat pinggangnya dengan tambang itu, Huyajit segera menariknya, ketika tubuh Nona itu kira-kira tinggal 5 atau 6 meter dari atas tembok, Huyajit lantas menyentak tambang dan dilain saat tubuh Giyok Lan telah berada di atas tembok. Sedanglah siapa tampak masih terus merayap di atas tembok, setelah merayap sebentar, begitu kakinya bertemu dengan bagian tembok yang agak menonjol, ia segera menjejakan sepasang kakinya sambil menggunakan gerakan Nithao Ochongtian atau bango menerjang ke angkasa raya, kemudian jatuh kembali di bagian tembok yang menonjol dan kembali ia menjejakan kakinya, demikianlah perbuatannya itu diulangi sampai 5 kali, sehingga akhirnya ia juga dapat mencapai atas tembok. Diam-diam Huyajit kagumi kepandayan pemuda ini. Kepandayan yang digunakan oleh La Siepa tadi adalah hasil daripada keuletan belajar di bawah asuhan yang teliti dari Ho Simleng, walau tidak lama, tapi pemuda ini telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Tio Tai Hiap dan Lali Atau Su Tei E masuk dari depan istana, maksud kedatangan kami kemari ialah untuk menolong Chang Ba Keon, kata Huyajit sambil merayap ke atas genting istana. Kenapa Chang Ba Keon Kiao Ju tanya siapa cepat? Dia telah kena ditangkap oleh Heng Jiao San dan ditahan di dalam kamar rahasia, kabarnya tak lama lagi ia akan dibawa ke Pat Hia, menerangkan Huyajit. Mungkin ia telah bentrok dengan agama merah, betulkah tanya Giyoklan? Betul, itulah sebabnya kami hendak menolongnya, mengenai urusan Inho Shio baik kita kebelakangkan dulu Huyajit bilang. In Susiok juga berada di sini kata Giyoklan cepat. Perkataan itu membuat Huyajit jadi sangat terkejut, segera bertanya, bukankah ia berada di bengkah sedang menangkap merah? Secara ringkas Giyoklan menerangkan yang pernah dilihatnya. Jangan bersuara kata Huyajit mendadak. Tampak kemudian di bawah penerangan lampu yang terdapat di sana sini, maklum di istana itu tengah diadakan pesta. Huyajit segera menepuk sebuah genting emas, yang disusul dengan terbukanya sebuah lubang untuk turun. Ternyata dulu Huyajit pernah ikut gurunya dan menjadi tamu terhormat dari Dalai dan Panhan Lama, karenanya ia jadi mengetahui adanya jalan rahasia ini. Ketiga orang ini lantas memandang ke bawah, ternyata kamar yang ada di bawah mereka adalah sebuah ruang penyimpan kitab, di situ ada dua orang lama yang sedang main catur, di samping mereka berdiri kira-kira sepuluh orang lama, mereka rupanya tengah menonton permainan catur lawannya, mungkin sedang asyiknya, mereka jadi tidak mendengar suara yang keluar dari ketukan Huyajit tadi. Mari kita turun ajak Huyajit. Ketiga orang itu segera melompat turun dan jatuh di lantai tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Kemudian mereka mengendap-endap keluar dari ruang kamar itu, tanpa disadari oleh sekalian lama itu. Ini tak heran, sebab bukan saja kamar itu lebar tapi penerangannya tidak cukup dan di samping itu perhatian sekalian lama itu rupanya dicurahkan seluruhnya ke papan Teokie atau catur itu. Dengan mudahnya ketiga orang itu berhasil mencapai tingkat loteng yang ke-12 dan Ahimia tanpa susah payah mereka sampai di loteng tingkat yang ke-8. Di tingkat ini ada kawan kita, mereka akan menyambut kita dari dalam kata Huyajit perlahan. Ketiga orang itu segera memandang ke dalam kamar, terlihat oleh mereka di situ terdapat sekelompok lama, tanpa bersuara, tubuh Huyajit berkelebat dan dengan kecepatan luar biasa serta dengan kelincahan tubuh. Sebentar saja, belasan lama yang berada di situ telah berhasil ditotoknya, yang membuat mereka jadi terkulai jatuh dan tak dapat berkutik lagi. Huyajit mencengkeram salah seorang di antaranya, kemudian bertanya perlahan sambil menggunakan bahasa Tibet, Bila engkau masih menyayangi jiwamu, lekas bawa aku kebuncuan. Tapi lama itu hanya memandang padanya tanpa berkata. Keadaan itu membuat Huyajit jadi sangat marah, bermula ia totok dulu urat gelagu lama itu, kemudian baru menetpuk bahunya dengan perlahan, yang membuat lama itu saking kesakitan jadi mengeluarkan keringat dingin. Baru pada saat itu ia insyaf akan keliahayan orang, segera menunjuk ke depan. Sambil menuntun lama itu, Huyajit terus maju ke depan. Tak lama kemudian mereka sampai di depan sebuah ruang besar atau yan, yang di atas pintu ruang itu tertulis tiga buah huruf besar, buncuan, di tengah ruang itu terukir sebuah lukisan patung dari buncu. Pouset. Di kedua sisinya tertera tulisan-tulisan yang menceritakan riwayat buncu Pouset, ukiran-ukiran mana dibuat demikian halus dan teliti. Tanpa terasa giyoklan jadi memujinya. Huyajit dengan menggunakan tangan kirinya mendorong pintu kamar itu, yang ternyata tidak dikunci. Di dalamnya tampak gelap, Huyajit kemudian memanggil perlahan, Si Yeho, aku datang. Gioklan begitu mendengar nama Si Yeho, jadi merasa aneh, tapi di dalam keadaan demikian, ia tidak mau menanyakan sebabnya. Huyajit setelah memanggil nama Si Yeho sampai dua kali, tapi tetap tidak ada jawaban, diam-diam ia jadi menyebut celaka, segera mengeluarkan batu api dan terus diadunya sehingga menimbulkan cahaya, ketika ia memandang ke seluruh ruang itu, seorang pun tiada di situ. Terima kasih telah menonton!